8 artis mu'alaf karena menikah, kini harmonis bangun rumah tangga Menikah adalah masalah yang harus dipikirkan secara matang Sebab menikah tidak hanya melibatkan dua orang yang akan menikah saja tetapi juga keluarga dari calon pengantin Oleh karena itu sebelum menikah ada banyak hal yang mesti dibicarakan dengan jelas dan rinci Misalnya masalah finansial juga masalah keyakinan Tak sedikit pernikahan yang harus berakhir karena adanya perbedaan prinsip dalam rumah tangga Keyakinan agama menjadi salah satu masalah utama dalam pernikahan Pasalnya perbedaan keyakinan cukup sering menjadi penghalang bagi bersatunya ikatan cinta Sederet artis tengah akhir ini misalnya memutuskan untuk berpindah keyakinan Dan menjadi mu'alaf sebelum menikah dengan pasangannya Penasaran ada siapa saja artis mu'alaf karena menikah? Langsung saja yuk intip ulasannya yang sudah kami rangkum dari berbagai sumber 1. Marcel Darwin dan Nabila Faisal resmi menikah pada awal Januari 2020 silam Kini mereka sudah memiliki seorang anak yang lucu dan mengemaskan Pernikahan mereka digelar secara privat dan hanya dihadiri kerabat dekat saja Beberapa bulan sebelum mempersunting Nabila Marcel Darwin telah memutuskan berpindah agama Marcel memantapkan hatinya menjadi mu'alaf dan memeluk agama islam yang dianut oleh Nabila Keputusan besar Marcel Darwin untuk menjadi mu'alaf ini diakuinya sebagai keputusan pribadinya Dan bukan hanya karena menikah 2. Artis cantik Marsha Timoti Menikah dengan aktor tampan Vino G. Bastian Pada 20 Oktober 2012 Sebelum menikah dengan Vino, Marsha Timoti sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat Di Masjid Tagung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat Usai menikah, Marsha dan Vino pun hidup bahagia Rumah tangga mereka juga jauh dari gosip dan isu miring 3. Roger dan Warta menikah dengan Chud Miriska Sebelum menikah, Roger dan Warta telah lebih dulu berpindah agama menjadi muslim Keputusan Roger untuk menjadi mu'alaf ini disambut bahagia oleh rekannya Usai menjadi seorang muslim, Roger pun mantap menikah dengan Chud Miriska pada 17 Agustus 2019 Awalnya hubungan asmara mereka sempat terhalang restu dari ayah Chud Miriska Karena perbedaan agama 4. Christian Sugiono Pasangan Christian Sugiono dan Titik Kamal menjadi salah satu pasangan couple gold Sebab rumah tangga mereka selalu harmonis dan jauh dari gosip miring Sebelum menikah pada 6 Februari 2009 lalu hubungan mereka sempat terhalang perbedaan agama Padahal mereka sudah berpacaran selama 10 tahun Namun akhirnya Christian Sugiono dikabarkan menjadi mu'alaf Keduanya akhirnya menikah dan hidup bahagia bersama 5. Bella Sapira Bela Sapira menjadi mu'alaf pada tahun 2013 Keputusannya untuk berpindah keyakinan ini tak berselang lama dengan kabar pernikahannya dengan seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat Agus Surya Bhakti Keduanya menikah pada 30 Agustus 2013 Usai menjadi istri dari perwira TNI Bela Sapira memutuskan vakum dari dunia hiburan Yang membesarkan namanya dan fokus mengurus keluarganya 6 istri dari Fahri Albar yaitu Renata Kusmanto juga merupakan seorang mu'alaf Sebelum menikah pada 12 Juni 2014 Renata sudah lebih dulu berpindah agama dan menjadi muslim seperti Fahri Albar Kini rumah tangga mereka sudah berjalan selama 7 tahun Dan semakin lengkap dengan kehadiran 2 orang buah hati 7 pasangan Junior Lim dan Putri Titian cukup tertutup terkait masalah agama mereka Meski demikian Putri Titian merupakan seorang muslim saat dipersunting oleh Junior Lim Pada 21 Mei 2016 silam Sesaat sebelum ijab kobol Junior Lim juga mengucapkan 2 kalimat syahadat Yang menjadi syarat masuk agama Islam Kehidupan rumah tangga mereka juga bahagia dan jauh dari kosik miring Bahkan mereka sudah memiliki 2 orang anak yang lucu dan gemas 8 istri dari komedian Sule yaitu Natalie Holzer Memutuskan mengikuti agama sang suami yaitu Islam Bahkan kini ia juga memakai hijab Perempuan yang awalnya bekerja sebagai disjoke ini Juga sudah menghapus tato yang ia miliki sebagai bukti kemantapan hatinya Kini ia telah hidup bahagia bersama dengan Sule Keduanya pun sedang menunggu kelahiran buah hati mereka Itulah 8 artis mu'alaf karena menikah Keputusan sederet artis tadi untuk menjadi mu'alaf sering dikira hanya karena menikah Tetapi mereka membuktikan usaha mereka untuk dapat menjalankan peran mereka sebagai seorang muslim yang baik Semoga semakin sukses dan istiqomah dengan pilihan mereka Terima kasih telah menonton!